Dua orang tewas akibat tabrakan beruntun bus antar kota antar provinsi, truk dan pick up di Situbondo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi. BNI Sirkuit Nasional 2023 didukung ofisial media partner CNN Indonesia dan Detik Sport. Saksikan pertandingan langsung BNI Sirkuit Nasional 2023 melalui live streaming di cnnindonesia.com dan Detik Sport di detik.com. Ayo, jangan lewatkan serunya pertandingan BNI Sirkuit Nasional 2023. Menuju Pesta Demokrasi 5 tahunan, CNN Indonesia berkomitmen menjadi media pemberitaan terpercaya. Saat ini P3 sudah menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ini saya konfirmasi tanggal 16 Juli adalah sekaligus pengumuman nama Cawo Pres dari Anies Baswedan. Begitukang. Jangan lewatkan kanal pemilu terpercaya selasa sampai Jumat jam setengah sepuluh malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk tewasnya nahel remaja yang ditembak polisi pada 27 Juni lalu, ujuk rasa terus terjadi di Paris. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di Redaksi Malam. Informasi selanjutnya karena tidak kuat menanjak, sebuah truk syarat muatan di kota Cilegon, Banten terguling pada selasa. Di lokasi lain diduga pengemudi mengantuk bus antar kota antar provinsi menabrak truk dan pikap di jalur pantur Asitubondo, Jawa Timur, Rabu Pagi. Akibatnya pengemudi bus dan truk tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.